halo halo selamat siang teman-teman subscriber dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan kasih tutorial cara pasang batang klep yang baru ya ini mocin yang kemarin oblag aus pada bagian sininya ini sudah kita lakukan penggantian boss klep nah di sini tidak ada gerakan sekali lagi buat teman-teman kalau ganti batang klep di sini ini terdapat sebuah gerakan yang berlebihan di sini goyangnya terlalu banyak maka bisa dipastikan nanti akan menimbulkan suara kalau ini oblaknya sudah sedikit ya ada goyang tapi sedikit untuk yang belum lihat goyangnya kayak apa monggo simak di video saya yang sebelumnya tentang supra mocin ya bunyi kemeletek atau mocin bunyi kasar ini enggak goyang sudah kita lakukan penyekuran sudah untuk tutorial sekur juga sudah ada di video saya monggo dicari saja di playlist untuk si Buen tutor ini udah enggak goyang ya sepan kita gunakan original punya Honda pada batang klep dan juga pada boss klepnya kita mengandalkan boss klep yang di bawah apa ya maksudnya dari tuang bubut ya kalau beli di toko untuk boss klepnya itu saya jarang karena sering beli boss klep di toko pas dipasang pecah gampang sekali pecah kemudian di tukang bubutnya ini ada ada jual boss klep bikinan dia bikin sendiri dari besi yang dibentuk seperti boss klep kebawaan lalu dipasang itu lebih awet jauh lebih kuat kayak gitu ini juga dua-duanya saya jarang menggunakan boss klep yang beli di toko belinya di tukang bubutnya langsung oke setelah ini terpasang seperti ini kita akan melakukan pemasangan sil oke di sini harus dikasih sil caranya adalah ini silnya masukkan ke oli dulu seperti ini dikasih sedikit oli di belum masih oli kemudian masukkan ke sini kemudian masukkan ke sini perhatikan kemudian kita lakukan pendorongan dengan kunci tek 8 ataupun tek yang lain tapi yang ukurannya tidak lebih besar dari sil klepnya nah setelah seperti ini tinggal kita dorong seklok oke sudah selesai proses pasang sil klepnya kita ulangi lagi ya ini silnya kemudian dikasih sedikit oli seperti ini masukkan ke batang klepnya kemudian dorong posisi harus lurus seperti ini setelah lurus kemudian dorong klik bakat proses pasang sil klep sudah selesai tinggal pasang pair nah disini kita akan melakukan pemasangan pair tapi Ibnu yang akan melakukan pemasangannya saya hanya memandu saja Oke semoga bisa difahami metode ini lanjut ke pasang pir dan pada sebuah pair ini terdapat sisi renggang yang berbeda di sini renggang di sini rengkat coba yang besar yang besar pun sama di sini rengkat di sini renggang maka yang renggang bagian rengkat itu berada di bawah seperti ini ya atau kalau mau lakukan pembalikan juga boleh enggak masalah tetapi di sini kita lakukan penyilangan di sini rengkat di sini renggang ini yang rengkat yang di bawah yang renggang di atas maka ini dibalik posisinya perlawanan yang rengkat di atas yang renggang di bawah ini akan membuat tekanan pair lebih keras seperti ini kalau ingin lebih enteng maka ini di atur di bawah yang rengkat tujuannya agar tidak terjadi floating floating clap ya kalau untuk tipe mocin kayaknya jarang terjadi floating clap jadi kita bikin atur lebih span untuk baliknya nutupnya lebih cepat rengkat taruh di atas untuk bagian yang besar rengkat taruh di bawah untuk bagian yang kecil seperti ini maka nanti katup baliknya akan lebih cepat karena kita menggunakan batang clap yang original tapi kalau batang clapnya masih mocin jangan coba-coba membalik pair ini nanti petil oke harus seperti ini yang rengkat yang di bagian bawah kalau bawaan Cina mocin tapi kalau sudah menggunakan supra boleh dibalik seperti ini karena daya tahan pairnya lebih kuat oke langsung saja no pasukan seperti ini kemudian siapkan topi kuku clapnya langsung dipasang disitu tutupnya nah ditata bersicir kasih lihat teman-teman sup dulu seperti ini cara pasangnya oke kemudian seperti ini oke disejajarkan ya kemudian untuk mempermudah proses perangkaiannya disini posisi sambungan itu ada di atas dan bawah jangan seperti ini kanan dan kiri ya jadi sambungannya sejajar di atas dan di bawah seperti ini posisinya nah perhatikan jangan posisi kanan kiri nanti susah mengepas pada posisi pemasangan dengan tutupnya oke bagian bawahnya kita kasih tutup clap seperti ini dibantali pakai kain kemudian ditaruh disini fungsinya untuk menahan batang clap agar tidak terdorong keluar ketika kita proses pemasangan oke no tolong dipasang sebentar itu ada olinya kalau disini terdapat oli akan susah nanti slip karetnya nah nah saya bantu oke nah prosesnya langsung salah nih perhatikan disini masih satu belum nah kita tinggal meluruskan saja pasang lagi nah langsung tekan kembali pelan nah udah nah ini sudah bener ya bro proses pemasangannya harus seperti ini posisi kansingnya sama seimbang balance nggak boleh apa namanya satu tinggi satu rendah itu nggak boleh oke sekarang kita coba yang satunya lagi pasang kuku clapnya kita atur fairnya seperti tadi yang rangka di bawah yang nah bersilangan pasang saya coba jelaskan lagi ya untuk sambungan usahakan posisinya berada di atas dan bawah jangan samping kalau samping nanti susah nutupnya oke gunakan karet yang bundar seperti ini karet lalu tahankan di lubangnya seperti ini bantu roh ditahan ulangi terlalu banyak kasusnya sama pelan-pelan pelan-pelan hai 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 coba cek les kasih masih ulangi lagi sampai benar-benar berhasil karetnya tidak simbang harus simbang karetnya ini perhatikan ya maksudnya kesalahan seperti ini sering terjadi ketika kita melakukan penekanannya terlalu berat sebelah ini akan terjadi seperti ini hati-hati kalau sudah posisi seperti ini nanti lepas nembak kuku kancingan ini sangat berbahaya ketika lepas ini bisa kayak peluru jadi hati-hati jangan dilihat secara langsung takutnya pas lihat lepas kena mata kita tidak tahan seperti ini hati-hati lho bahaya ini terlalu dalam satu sisi kalau sudah posisi seperti ini dijamin aman nggak mungkin lepas tapi kalau menceng kayak tadi bisa bahaya lepas hati-hati melihat posisi seperti itu ya takutnya ini mencelat nembak kukunya kena mata bisa buta langsung buta jamin kalau ini mencelat kena mata oke sekali lagi hati-hati buat teman-teman yang dalam masa belajar berbahaya sekali apabila ini kuku klep belum posisi tepat kita melihatnya terlalu menodong pakai mata karena bisa terjadi lepas loncat oke untuk proses pasang klep batang klep sil dan juga per serta kuku sudah sekarang tinggal rakit noken as oke untuk rakit noken as akan kita bikin dalam satu video tersendiri untuk video ini kita bagi di pemasangan klep saja semoga ada manfaatnya terima kasih banyak dan nantikan video proses rakit noken as motor tipe mochin ini sama dengan honda nf100 ataupun honda-honda yang lainnya oke nantikan videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati